Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada informasi sangat penting bagi seluruh penerima PKH maupun BPNT dimanapun berada dan juga untuk masyarakat umum ada kabar terbaru ini mengenai kenaikan tarif listrik yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 hingga bulan September tahun 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT nah perlu diketahui bagi para penerima PKH dan BPNT semua dan juga masyarakat pada umumnya bahwasanya sesuai surat dari Menteri Energi dan SDM atau Sumber Daya Manusia tertanggal 2 Juni tahun 2022 kemarin mengenai soal kenaikan tarif listrik ini akan dimulai pada tanggal 1 Juli hingga bulan September tahun 2022 mendatang nah untuk yang pertama bagi rumah tangga golongan R2 berdaya 3500 volt ampere hingga 5500 volt ampere ini akan mengalami kenaikan sekitar 111 ribu rupiah per bulan kemudian yang kedua untuk rumah tangga golongan R3 berdaya 6600 volt ampere ke atas ini akan mengalami kenaikan tarif listrik sekitar 346 ribu rupiah per bulannya sedangkan untuk pelanggan pemerintah golongan P1 berdaya 6600 volt ampere hingga 200 kilopolt ampere ini akan mengalami kenaikan sekitar 978 ribu rupiah per bulan nah selanjutnya untuk pelanggan pemerintah golongan P3 ini akan mengalami kenaikan listrik sekitar 271 ribu rupiah per bulan dan berikutnya yang kelima untuk pelanggan pemerintah golongan P2 berdaya 200 kilopolt ampere ini akan mengalami kenaikan sekitar 3,85 juta rupiah per bulannya nah menurut daftar pelanggan listrik dari sekitar 83,1 juta pelanggan maka yang akan mengalami kenaikan tarif listrik ini yaitu dari rumah tangga golongan Mampu ada sekitar 2,9 juta pelanggan dan dari pelanggan golongan pemerintah sekitar 733 ribu pelanggan sedangkan untuk pelanggan golongan rumah tangga 3,500 volt ampere golongan bisnis industri dan pelanggan listrik bersubsidi ini adalah dua kategori pelanggan yang tidak ikut naik untuk penyesuaian kenaikan tarif harga listrik ini nah jadi itulah kabar penting di tanggal 1 Juli tahun 2022 bagi para KPM PKH dan BPNT nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua